Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini saya akan buat vlog tentang umat nokat ice job part 30 nah di part 30 ini saya akan membahas tentang Dewi Fortuna pada Mister Gawang nah Dewi Fortuna ini adalah ini seperti keberuntungan yang menaungi suatu timnya baik itu tim home ataupun dimuwi ya kita tahu ya kalau Dewi Fortuna ini adalah apa keberuntungan yang menaungi suatu hub tim home ataupun dimuwi nah kalau Mister Gawang ini adalah suatu alat ya alat peraga yang sangat diperlukan pada olahraga sepak bola nah kalau kalau ada gawangnya ini Bagaimana kalau mencetak gol lah simpelnya seperti itu kita akan membahas tentang bagaimana sih apa Dewi Fortuna pada Mister Gawang itu nah Dewi Fortuna pada Mister Gawang itu bisa dikatakan kalau saya nyebutnya disini ya adalah pola yang membentur Mister baik Mister Samping kanan kiri ataupun Mister atas ya prosesnya pola dalam membentur Mister ini macem-macem ya pada pertandingan sepak bola yang kalau saya pribadi ya sudah sudah anak lebih sekitar 20 tahun lebih menyaksikan pertandingan sepak bola baik itu pertandingan langsung ataupun pertandingan yang saya saksikan di televisi nah kalaupun pertandingan ini ada tendangan ya ke gawang yang membentur Mister ini prosesnya macem-macem nah ada yang ini apa ketika tenang final di terus membentur Mister atas atau Mister samping ataupun tendangan bebas ya biasanya ya membentur Mister atas ataupun Mister samping di kanan kiri kemudian ketika sudah pemain ya biasanya striker sudah melalui keeper ini tinggal finishing untuk memasukkan bola ke gawang ini membentur Mister nah ataupun tendangan cara jauh juga ada yang menama membentur Mister kalaupun yang pernah ya saya lihat tapi ini jarang ya di suatu pertandingan yaitu ketika tendangan sudut langsung istilahnya langsung berbelok ke arah gawang namun tidak gol karena membentur Mister nah kalau istilah membentur Mister ini ada ya terakhir itu saya menonton sekitar satu minggu yang lalu ketika berjalan dengan Everton FC melawan Aston Villa Liga Inggris ya ini ya jadi ini tim Everton sempat hampir menjata gol kalau saya rasio kan proses golnya itu 90% jadi hampir gol ya tapi digagalkan oleh tiang atas yang Mister gawang atas nah ini juga ada mitos ya kalau tiang Mister atas ini katanya membawa kesialan atau malapetaka untuk tim yang menendang tapi terkena bolanya terkena Mister atas nah kalau secara riset dari saya sedang menonton sewa bola selama 20 tahun ini memang ini ya istilahnya apas ya istilahnya kalau bola membentur Mister atas itu banyak tim yang apas kalau saya rasio kan ini kalanya tim yang membentur Mister ini sekitar 60% kemudian 30% ini seri dan 10% menang nah ini entah mengapa ya kok bisa ya entah ini kebetulan ataupun memang dokaan saya selama ini ya kalau bola yang membentur Mister atas itu pasti tim yang dibela oleh pemain tersebut pasti akan kalah ataupun tidak menang nah ini juga bicara Mister gawang ini saya pernah inget ini Hai Westos atau ini ngomongan dari Edwin van desaar nah Edwin van desaar ini adalah legenda sepak bola keeper ya timnas Belanda waktu masih beliau berkarir dan pernah menjadi keeper keeper full MFC dan Manchester United nah ini ini Edwin van desaar ini pernah suatu ketika ini me apa istilahnya berkata kalau saya pernah di suatu perhantian menjadi keeper di penana resmi saya melihat apa tidak dari yang duduk di atas gawang Mister nah ini ini apa ya setelahnya Hai kalau di Hai apa terjemahkan ke orang awam seperti saya ini ah masuk sini tapi Wow alam ya kita nggak tahu yang tahu pasti hanya Edwin van desaar dan Hai Allah subhanahu wa ta'ala kalau menurut agama saya yang pasti ini Edwin van desaar ini entah mengada-ada atau memang benar melihat ya ini tidak dari yang duduk di atas gawang Mister bagian atas nah kalau bicara Mister ini pasti ada intrik-intriknya ya dalam olahraga sepak bola ini selalu menjadi bumbu-bumbu cerita yang enak kalau didiskusikan oleh teman-teman kita yang sesama pecinta sepak bola Indonesia baik itu sepak bola Eropa ataupun sepak bola Liga Indonesia karena Mister gawang ini juga Hai ini istilahnya apa dibuat untuk membuat ramai pernah sepak bola yaitu untuk mencetak gol nah eh sekali lagi demikiannya vlog saya kali ini Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di vlog saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh